Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat sore saudara berjumpa kembali dalam Jawa Timur Hari ini edisi Selasa 7 April 2020 Bersama saya Zazabela Dan saya Wira Ananta Saudara Selama 60 tahun ke depan kami akan menyampaikan Berbagai informasi dari berbagai daerah di Jawa Timur Dan Saudara inilah cuplikan Jawa Timur hari ini Selengkapnya Pemprov Jatim akan lakukan pemeriksaan kesehatan Terhadap 156 orang TKI Yang akan tiba di Bandara Juanda hari ini Dalam 2 pekan terakhir Stok darah di Palang Merah Indonesia Kota Malang menipis Puluhan rumah di Desa Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember Terendam banjir Ya saudara kita awali berita yang pertama Dari Surabaya Saudara guna mencegah meluasnya penyebaran COVID-19 Pemerintah Provinsi Jawa Timur Akan melakukan pemeriksaan kesehatan Terhadap 156 orang tenaga kerja Indonesia Yang akan tiba di Bandara Juanda hari ini Pernyataan tersebut disampaikan oleh Gubernur Jawa Timur Khofifa Indar Parawansa Di sela-sela jumpa pers terkait perkembangan pandemi COVID-19 Di wilayah Jawa Timur kemarin sore 156 orang pekerja migran Indonesia dari Malaysia tersebut Rencananya akan tiba di Bandara Juanda sore ini Begitu tiba di Juanda Para pekerja tersebut akan diperiksa kesehatannya oleh tim medis Dengan memeriksa suhu tubuh serta akan dilakukan repites Apabila ada yang ditemukan positif COVID-19 Maka akan langsung dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan medis Apabila dari hasil repites tidak ditemukan positif COVID-19 Namun kedapatan sakit seperti batuk atau flu Maka para pekerja migran ini juga akan dibawa ke rumah sakit Untuk mendapatkan perawatan medis Kita akan kedatangan PMI dari Malaysia Pekerja migran Indonesia yang terkonfirmasi sampai sore hari ini Yang besok sore insya Allah landing di Juanda Ada 156 orang Kami sudah menyiapkan Pos di mana bisa menampung dengan bed 150 bed SOP-nya selain pada proses pemeriksaan suhu tubuh Maka besok juga akan dilakukan repites Jika di dalam proses repites Ternyata ada yang ditemukan positif Maka akan langsung dilakukan perawatan Untuk bisa segera di PCR Sementara itu jika tidak ada yang terindikasi positif COVID-19 Dan tidak ada tanda-tanda klinis Maka para pekerja migran ini akan diantar ke daerah asalnya Oleh Pemprov Jatim Diserahkan kepada pemerintah setempat Untuk diisolasi dan observasi selama 14 hari Saudara kita beralih ke Mojokerto Guna pemerintah kota Mojokerto mengalifunsikan Rusun Nawa untuk warga miskin Sebagai ruang karantina Bagi orang dalam pantauan atau UDP pasien COVID-19 Rumah susun yang belum sempat digunakan tersebut Memiliki 58 unit dengan kapasitas 116 kamar tidur Inilah rumah susun milik Pemkot Mojokerto di Jalan Cinde Kecamatan Prajurit Kulon, Kota Mojokerto Rumah susun ini baru saja selesai dikerjakan dan belum sempat ditempati Namun rumah susun ini akhirnya dialih fungsikan oleh Pemkot Mojokerto Sebagai ruang karantina sementara bagi pasien status UDP Atau orang dalam pantauan Pasalnya rusun yang dibangun pada tahun 2017 ini dinilai sangat layak sebagai tempat karantina Lantaran telah memiliki fasilitas yang lengkap Seperti kamar mandi, kamar tidur dan juga dapur Wali Kota Mojokerto Ika Puspita Sari mengungkapkan Rusun dengan 4 lantai ini dapat menampung sebanyak 116 orang dalam pantauan Atau 58 unit kamar Dimana tiap unit rusunnya memiliki 2 kamar tidur Meski begitu Pemkot Mojokerto juga akan terus melakukan tracing Atau melacak orang-orang yang diduga pernah melakukan kontak dengan pasien positif COVID-19 Di wilayah Kota Mojokerto Saat ini kita harus mempersiapkan semuanya Tidak hanya ruang isolasi bagi pasien atau PDP Yang sudah kita siapkan 55 ruang isolasi di seluruh rumah sakit sekota Mojokerto Tapi kita juga harus menyiapkan ruang karantina dari hasil tracing Apabila PDP setelah kita lakukan tracing Berapa orang yang sudah ada kontak fisik dengan pasien tersebut Maka harus segera kita lakukan isolasi atau karantina Atau jika mereka memilih untuk isolasi diri Itu juga diperkenalkan dengan SOP yang sudah ditentukan oleh tim kugus tugas atau dinas kesehatan Saat ini pihak Pemkot Mojokerto tidak mempermasalahkan Jika ODP tidak mau dikarantina di rusun milik pemerintah tersebut Namun harus dengan konsekuensi melakukan karantina secara mandiri di rumah Dengan pantauan dari petugas medis yang ditunjuk Sementara itu saudara tempat karantina yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Bangkalan Bagi para pemudik segera dioperasikan Sebanyak 30 ruangan siap dimulai digunakan mulai Rabu besok Rabu besok 30 ruangan yang tersedia mulai bisa ditempati para pemudik yang ditengarai terpapar COVID-19 Kapasitas tempat karantina masih bisa ditambah jika dibutuhkan Dengan memanfaatkan ruang kelas Balai Diklat Pegawai Pemkap Bangkalan Sejumlah fasilitas mulai dari tempat tidur, kamar mandi, lapangan, serta sarana lainnya sudah siap digunakan Pihak Pemkap mengaku sudah menyiapkan anggaran sebesar 20 miliar untuk penanganan COVID-19 di Bangkalan Yang insya Allah hari Rabu ini sudah bisa kita, bisa difungsikan Dan insya Allah nanti ada lagi di? BLK BLK, adalah latihan kerja untuk mengantisipasi melonjaknya para pemudik Jadi kami menghimbau kepada seluruh pemudik Jika mengalami gejala-gejala awal seperti orang terindikasi Corona Kami secara tegas bersama UFOPP Bapak Kabupaten Bangkalan akan menempatkan pemudik tersebut di karantina ini Selama sepekan terakhir lonjakan pemudik yang berasal dari Jabodetabek menuju Madura meningkat tajam Kedepan pihak Satgas COVID-19 tidak hanya melakukan screening kepada para pemudik yang menggunakan jalur bus atau transportasi umum saja Melainkan ke semua moda transportasi mudik Pihak kepolisian juga tengah menyiapkan tempat checkpoint di sekitaran jembatan Suramadu Agar dapat melakukan proses screening pada para pemudik yang menggunakan kendaraan pribadi Saudara sebagai bentuk dukungan dan apresiasi terhadap tim medis Polres Blitar Kota berikan bantuan berupa vitamin dan suplemen terhadap tim medis Karena selama ini menjadi garda terdepan untuk memerangi dan juga merawat pasien positif COVID-19 Inilah aksi kepedulian dan juga bentuk dukungan terhadap tim medis yang dilakukan oleh Polres Blitar Kota Dengan membawa beberapa kardus, personil Polres Blitar Kota menyerahkan bantuan kepada tim medis RS Mardi Waluyo Kota Blitar Bantuan yang diserahkan ini berisi vitamin, suplemen untuk medis yang bertugas merawat dan melakukan penanganan pencegahan wabah COVID-19 Pasalnya tim medis berada di garis terdepan untuk memerangi virus corona Menyampaikan rasa empati rekan-rekan dari Polri, polres Blitar Kota Semoga memberi dukungan moral kepada para tenaga medis maupun perawatan Mardi Waluyo yang telah menangani virus corona Isinya tentunya hanya kita memberikan vitamin untuk kalori, semoga untuk menambah menu ya Selama ini mungkin para medis ini sepulnya tidak bisa kemana-mana Selain memberikan dukungan dan bantuan, petugas kepolisian juga mengajak masyarakat untuk mendoakan tim medis Selalu diberi kesehatan dalam tugasnya memerangi COVID-19 Saat ini untuk orang dengan resiko, ODR di Kota Blitar sebanyak 653 ODP 133, 1 PDP serta 1 positif Sementara itu saudara sebagai bentuk kepedulian atas dampak sosial dari pandemi COVID-19 Kepolisian di Jember membagikan beras dan alat pelindung diri atau APD Berupa masker dan hand sanitizer bagi kalangan masyarakat prasajahtera kemarin Untuk meringankan beban masyarakat miskin, khususnya para pekerja informal Yang kesulitan dalam memperoleh penghasilan selama darurat pandemi COVID-19 Kepolisian Resor Jember membagikan beras dan alat pelindung diri, APD, dari rumah ke rumah Pembagian beras 5 kg dan APD berupa masker dan hand sanitizer bagi kalangan masyarakat miskin Di antaranya dilakukan di Desa Sumber Pinang, Kecamatan Pakusari Dampak ekonomi akibat penerapan social distancing dan physical distancing Serta himbawan untuk tetap tinggal di rumah Guna mencegah penyebaran COVID-19 sangat dirasakan masyarakat umum Selain di Kecamatan Pakusari, bantuan sembako jenis beras dan APD berupa masker dan hand sanitizer Juga akan dilakukan kepolisian Resor Jember di beberapa tempat lainnya Dengan melibatkan jajaran polisi sektor yang ada di 31 kecamatan Kita memberikan sedikit bantuan lah buat meringankan warga kita Ya mungkin dari sisi ekonomi mereka masih belum mencukupi Jadi kita usaha membantu Jadi dari teman-teman babin mendatakan Mana warga-warga kita yang kira-kira membutuhkan Kita mendatakan dimana tempat-tempat yang memang ada warga yang kurang mampu Kita akan menyalurkan bantuan Tidak hanya dari rumah ke rumah warga miskin Bantuan beras dan APD juga diberikan kepada Abang Becak di kawasan Kota Jember Yang selama ini mengaku penghasilannya menurun drastis Akibat pandemi COVID-19 Aksi sosial oleh kepolisian Resor Jember akan dilakukan terus Hingga pemerintah mencabut darurat pandemi COVID-19 di tanah air Ya saudara berkaitan dengan informasi yang baru saja Anda saksikan Segera kita ikuti dialog aktual Jawa Timur hari ini Yang akan dipandu oleh rakan kami Zanso Bela Tetaplah bersama kami Dan saat ini kami telah terhubung dengan Reza Hariowicaksono Yang merupakan pasien sembuh dari COVID-19 yang berada di Malang untuk saat ini Selamat sore Mas Reza Iya sore Ya bagaimana kabarnya hari ini Mas Reza? Alhamdulillah sehati Baik senang sekali setelah dinyatakan sembuh dan bisa beraktifitas sedia kalah Dan bagaimana Mas untuk cerita awalnya bisa disampaikan dan sekaligus menjadi informasi bagi masyarakat yang sekarang menyaksikan TVRI Jawa Timur? Oke jadi memang pertama awalnya gejala yang muncul itu sakit panas Saya kira kan panas biasa Nah cuma ternyata panasnya itu sampai 2 minggu Nah setelah 2 minggu pun itu akhirnya muncul adang di tengah rakan Nah akhirnya saya cek ke dokter pertama untuk tes malaria sama tipe Tapi hasilnya negatif untuk tipe sama malaria nya Akhirnya tes ronsen Nah dari hasil ronsen itu baru ketahuan ada flag di paru-paru Nah baru setelah itu diopname Nah selama masa opname ternyata flag nya tambah banyak memang Nah akhirnya di isolasi Eh pertama masuk ruang ICO dulu Nah setelah masuk ruang ICO baru di isolasi Nah di ruang isolasi baru di tes pertama Di tes web pertama Kemudian tanggal 17 hasilnya keluar positif Baik Mas Reza Bisa diceritakan Mas bagaimana selama masa perawatan di rumah sakit Pasca memang dinyatakan positif terinfeksi COVID-19 Jadi pas masa isolasi itu sebenarnya hampir mirip kayak perawatan opname biasanya sih Cuma memang ruangannya yang memang terisolir dari luar Jadi yang bisa masuk itu cuma perawat Nah untuk treatmentnya sendiri di sana itu memang pakai info sama alat bantu nafas Cuma lainnya ya cuma minum obat, makan, udah gitu Baik Mas Reza kalau mungkin juga bisa dibagikan kepada pemirsa yang saat ini sedang menyaksikan Apa yang membedakan, treatment apa yang membedakan ketika perawatan COVID-19 dengan pasien yang lainnya? Mungkin yang membedakan ini Kalau misalnya perawatan di ruang isolasi ini memang ada beberapa treatment yang berbeda Seperti perawat yang menggunakan APD lengkap Kemudian dilakukan ambil sampel tiap hari Jadi kayak swab tiap hari, ambil darah tiap hari, sama ambil urin tiap hari Untuk yang lainnya sama sih Baik Mas, ketika mungkin kita banyak melihat berita-berita di luar sana yang beredar Ada diskriminasi warga kepada masyarakat yang terduga PDP Ataupun yang bahkan dinyatakan positif COVID-19 Ketika Mas Reza dinyatakan positif Bagaimana tanggapan ataupun respon dari orang terdekat Ataupun dari orang-orang di sekitar Mas Reza? Kalau di lingkungan masyarakat saya sih Ini dari ketua RT Ketika dinyatakan positif Dari ketua RT Memberikan sosialisasi ke masyarakat Jadi masyarakat Jadi nggak takut sih sebenarnya Jadi bisa menerima lah Kalau misalnya memang COVID ini Sebenarnya nggak Bukan seburuk yang Masyarakat kira gitu Oke Kalau di media sosial bagaimana Mas? Artinya kan Ini bukan hanya perkara lingkungan saja Tapi ketika kita bersosialisasi Menggunakan media sosial Pasti akan banyak sekali yang bertanya Tanggapan kawan-kawan di media sosial Sejauh ini bagaimana Mas Reza? Mereka mendukung? Kalau misalnya kayak teman ya Mendukung sih Ya artinya apakah mereka memberikan support Mendoakan seperti itu Atau memberikan dukungan moral Berupa pesan singkat seperti itu? Oh iya Jadi memang Saya didoakan sama Ini sih dimotivasi Jadi dimotivasi itu seperti Nggak usah dipikir Nggak usah mikir yang lainnya dulu Pokok fokus sembuh Mas Reza Kami ingin memastikan Kembali Mas Apa yang Anda rasakan Ketika Anda sudah mulai Terindikasi positif COVID-19 Selain meriang Selain mungkin nyeri-nyeri Di bagian sendi Atau gejala-gejala Yang mungkin sering umum Diketahui masyarakat Kalau gejala yang saya alami Itu umum sih Cuma memang Sebelum isolasi ya Sama masuk ruang ICU itu Memang Kalau untuk bergerak aja Itu sudah Agak berat untuk bernafas Beratnya seperti apa itu mas? Pertama agak berat bernafas Lama-lama Memang harus menggunakan Alat nafas yang Lebih bagus sih Baik Oke Lantas Apa pada saat itu Yang Mas Reza Dan keluarga lakukan Ketika Saya sudah merasa Ada sesuatu yang Tidak benar Gitu kan Dalam kondisi kesehatan Apa yang Mas Reza Lakukan saat itu? Ketika sudah Kayak gitu Waktu itu pertama Coba Kosongkan pikiran dulu Gak usah Gak usah Berspekulasi Penyakitnya apa Lalu Ini sih Terpikir positif Sama berdoa Benturnya Baik Mas Reza Apakah sekarang ini Masih terhitung Masa isolasi mandiri Biasanya 14 hari Pasca Dinyatakan positif Sembuh Masih ada Masih harus dikarantina Di rumah Apakah ini sudah selesai Masanya Untuk masa isolasi Mandirinya sudah selesai Oh sudah selesai Dan apakah memang Sudah bisa kembali Beraktifitas sediakala Meskipun menerapkan Work from home Atau seperti apa? Untuk aktivitas sih Normal Cuma Karena di Di malangan Kampus kan Tutup kan Makanya Untuk Skala buat perkulian Itu via online Oke Dan apakah masih Semacam ada Ketakutan Dari mungkin Tetangga Atau orang-orang Di sekitar Mas Reza Meskipun sudah Dinyatakan sembuh Sudah selesai Masa 14 hari Isolasi mandiri Di rumah Apakah masih ada Ketakutan dari orang-orang Sekitar Mas? Kalau dari tetangga Sudah tidak ada Oke Baik Mas yang ingin Juga kami konfirmasi Kan Sebelumnya Mas sudah Positif Covid-19 Seperti itu Bagaimana dengan Keluarga Apakah Nantinya Ini Keluarga Mas Orang tua Ayah Ibu Akan dilakukan Pemeriksaan juga Atau bagaimana Mas? Di hari saya Dinyatakan Positif Covid-19 Dari Dinas kesehatan Langsung Datang Ke rumah Buat Melakuin Pes Ke keluarga Jadi memang Geraknya cepat Dari Dinas kesehatan Dan hasilnya Alhamdulillah Negatif Semua Baik Apa yang dilakukan oleh Kawan-kawan dari Dinas kesehatan? Apakah hanya Memeriksa Atau memberikan Disinfektan? Atau bagaimana? Oh iya Jadi Pas Di Pas Tinggal Setelah Ke rumah itu Dari Keluarga itu Dilakukan Tes Sweb Sama Rumah Disemprot Disinfektan Oke Baik Dan Hingga pada Akhirnya Bella Saudara Mas Reza Ini Akhirnya Terpapar Sebenarnya Apa yang Pada saat itu Membuat Mas Reza Hingga pada akhirnya Terpapar COVID-19 Apakah Disini Mas Reza Apa namanya Bekerja Berinteraksi Dengan orang yang Memang rentan Karir Atau Memang positif COVID-19 sebelumnya Atau seperti apa Mas Reza? Kalau Kalau kontak Dengan siapa sih Sebenarnya juga Kurang tahu ya Cuma memang Seminggu Sebelum Kejala Saya Memang ke Luar kota Ketempat Pusat Perbelanjaan Kebetulan Spekulasi awal Disitu Baik Apakah Usai Selesainya 14 hari Masa karantina Dan juga Sudah beraktifitas Sedia kala Tapi masih ada Pengecekan Kesehatan Lanjutan Atau seperti apa Mas Reza Untuk saat ini? Ya Halo Mas Reza Ya Ya Halo 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 Mas Reza Apakah Untuk saat ini Masih ada Pengecekan Kesehatan Lanjutan Walaupun Sudah selesai 14 hari Masa karantina Mandiri Di rumah Mas? Oh ya Jadi Kebetulan Tadi pagi Sempat Anu apa Tadi pagi Memang Check up Ke dokter Nah Untuk Karena sudah Sehat Obatnya Hanya vitamin Aja Hasil check up Baik Terima kasih Mas Reza Atas informasi Dan juga Sekaligus Menebar Optimisme Bagi Masyarakat Yang menyaksikan Jawa Timur Hari ini Agar Tidak Termakan Dan Panik Akan Berita-berita Yang berada di media Dan Saudara Sebelum Kami Lanjutkan Ke Berita Aktual Lainnya Kita Ikuti Pesan-pesan Berikut ini Saksikan Saksikan dan ikuti Siaran langsung Istikosa Kubro Likir dan Doa 19 Kiai Sepuh Bersama Gubernur Dan Forkom Pimda Jawa Timur Melalui TVRI Jawa Timur Yang juga disiarkan Melalui online Dan live streaming Di berbagai media sosial Rabu 8 April 2020 Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dari berbagai perjalanan Penyebaran COVID-19 Di berbagai negara Ternyata salah satu Penjagaan yang efektif adalah Kita Tinggal Di rumah Oleh karena itu Saya Ingin Menyampaikan Pesan ini Kepada Para kami Tuhu Kepala Dusun Kepala Desa RT RW Karang Taruna Di tingkat desa Ibu-ibu PKK Pasian Duk Polindes Ponkesdes Mari kita Mulai Di lini Paling bawah Kita menjaga Jangan Keluar rumah Kalau tidak Karena sesuatu itu Memang Sangat dibutuhkan Sangat urgent Mudah-mudahan Kita mendapatkan Anugerah Kesehatan Lahir dan batin Amin Terima kasih Anda Masih bersama kami Anda masih menyaksikan Jawa Timur hari ini Televisi Republik Indonesia Saudara Institut Teknologi 10 November Surabaya Terus melakukan Inovasi Dalam Turun Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Dengan menciptakan APD Desain terbaru Dalam rangka Membantu Para medis Dan profesi Garda Terdepan COVID-19 Institut Teknologi 10 November Surabaya Terus berinovasi Dalam upaya Penjagaan COVID-19 Hal ini Disampaikan Rektor ITS Saat melakukan Pameran tertutup Yang dihadiri Wakil Gubernur Jawa Timur Emil Elistianto Dardak Dalam inovasi ini ITS yang bekerja sama Dengan rumah sakit Universitas Air Langga Berhasil membuat Alat bantu Pasien pernafasan Untuk penderita COVID-19 Alat tersebut Bekerja membantu Paru-paru pasien Saat tengah dirawat Untuk penyembuhan Dan alat tersebut Rencana Akan disalurkan Kepada rumah sakit Terujukan Yang membutuhkan Bantuan Akibat Membeludaknya Pasien Setidaknya Kami mengembangkan 12 produk Sebagian Bekerja sama Dengan Universitas Air Langga Kedokteran Rumah sakit Dan seterusnya Kedepan Kita ingin Produksi ini Bisa lancar Terutama Ada dukungan Dukungan Baik dari Pemerintah Ataupun dari Masyarakat Donasi SDM Kedepan Supaya Bahan baku Karena pada Model krisis Seperti ini Bahan baku Luar biasa Sulit Sebelumnya ITS telah Menyalurkan Bantuan Faisyilt Atau pelindung Wajah Bagi tim Medis Gugus Tugas COVID-19 Di seluruh Indonesia Bahkan Tercatat Telah Menyalurkan Faisyilt Hingga Ribuan Kita Memang Pertama Kita Prioritasnya Adalah Buskesmas Kemudian Prioritas yang Berikutnya Adalah Rumah Sakit Dan Selain itu Kita Mempertimbangkan Bahwa Ada Gadara Terdepan Yang lain Untuk Yang melakukan Penyemprotan Atau yang jaga Seperti Linmas Polisi Dan Militer Itu Juga Kami Prioritaskan Juga Selain itu Juga Ada Dari KRI Yang Menjaga Perbatasan Itu KRI Apa Saya Lupa Itu Melupa Juga Rencana Kedepan Adalah Pengembangan APD Yang Semakin Optimal Akan Terus Dilaksanakan Dengan Menggandeng Dukungan Dari Pemerintah Aliansi Universitas Relawan Hingga Masyarakat Beralih Ke informasi Lainnya Sodara Hari Nelayan Nasional Hari ini Dipacitan Diperingati Dengan Keprihatinan Yang Mendalam Dengan Mewabahnya Pandemi COVID-19 Rasa Keprihatinan Ini Diwujudkan Oleh Para Nelayan Dengan Mendirikan Bilik Sanitasi Di Pintu Gerbang Pelabuhan Tamperan Pacitan Bilik Sanitasi Yang Dibangun Para Nelayan Ini Sebagai Bentuk Kepedulian Dan Ungkapan Rasa Keprihatinan Yang Mendalam Akan Merebaknya Pandemi COVID-19 Bilik Yang Terbuat Dari Plastik Dan Fiber Ini Didirikan Di Area Pintu Gerbang Pelabuhan Tamperan Pacitan Yang Diperuntukkan Bagi Semua Kendaraan Roda 4 Dan 2 Yang Masuk Pelabuhan Harus Melalui Pemeriksaan Dan Penyemprotan Cairan Disinfektan Dari Petugas Tingginya Frekuensi Yang Keluar Masuk Pelabuhan Terutama Kendaraan Pengangkut Ikan Dari Luar Daerah Yang Sangat Rawan Menyebarkan COVID-19 Di Pacitan PLT Kepala Dinas Perikanan Pacitan Dan Kepala UPT Pelabuhan Tamperan Pacitan Langsung Melakukan Sidak Dan Meninjau Kelayakan Bilik Sanitasi Ini Hingga Saat Ini Data Digugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pacitan Orang Dalam Pemantauan Berjumlah 398 Orang Pasien Dalam Pengawasan Berjumlah 5 Orang Dan Hingga Saat Ini Pacitan Negatif Pasien Positif COVID-19 Pengusaha Ikan Malah Sepakat Untuk Membuatkan Bilik Sanitasi Istilahnya Dia Secara Bergotong Membuat Bilik Bahwa Bilik Ini Diharapan Dengan Menyemperkan Disinfektan Bagi Kendaraan Yang Lewat Ini Akan Mengurangi Meminimalisir Terjadinya Penyebaran COVID-19 Ini Tidak Menyebar Dan Bisa Memutus Dalam Raka Untuk Keselamatan Dari Para Penelayan Sehingga Nelayan Ini Bisa Melaksanakan Aktivitas Dengan Sebagai Efeknya Untuk Setiap Hari Sementara Itu Di hari Nelayan Nasional Aktivitas Nelayan Di Pelabuhan Tamperan Berjalan Seperti Biasa Bahkan Kini Sedang Musim Ikan Layur Ikan Komoditas Utama Pacitan Untuk Hasil Tangkapan Ikan Unggulan Seperti Tuna Cakalang Dan Layang Hasil Tangkapan Perkapal Mencapai 5 ton Setiap Kalim Laut Untuk Mengantisipasi Penyebaran COVID-19 Jajaran Pemda Pacitan Dan UPT Pelabuhan Tamperan Memerlakukan Aturan Bagi Nelayan Luar Daerah Yang Masuk Sebelum Tanggal 16 Maret Dipersilahkan Mencari Ikan Di Pacitan Namun Pemerintah Menutup Masuknya Nelayan Luar Daerah Setelah Tanggal 16 Maret Lalu Dari Pacitan Heru Wicaksono Melaporkan Saudara Guna Membantu Pemerintah Menangani Pandemi COVID-19 Pasang Suami Istri Di Kota Kediri Rela Merogoh Kocek Jutaan Rupiah APD Yang Didonasikan Ketenaga Medis Aksi Dukungan Terhadap Upaya Penanganan COVID-19 Di Indonesia Dilakukan Oleh Berbagai Pihak Salah Satunya Pasangan Suami Istri Ini Yakni Ivan Brekele Bersama Istrinya Mereka Punya Usaha Rumah Jahit Di Jalan Rinjani Kelurahan Campurjo Kecamatan Mojoroto Kota Kediri Bersama Sang Istri Dan Satu Pegawainya Ivan Memproduksi Baju Alat Pelindung Diri Atau APD Dan Akan Didoniskan Ketenaga Medis Awalnya Rumah Jahit Ini Memproduksi Gaun Pesta Dan Baju Kebaya Sebelum Membuat Baju APD Ivan Terlebih Dahulu Harus Mencari Informasi Terkahit Bahan Baku Yang Dipergunakan Kemudian Ivan Memutuskan Untuk Membuat Baju APD Dengan Bahan Dasar APD Ini Sebenarnya Baru Dijalani Selama Seminggu Rencananya Puluhan Baju Ini Akan Dibagikan Ke Rumah Sakit Terdekat Yang Selama Ini Menjadi Rujukan Pasien Penderita COVID-19 Memang Ini Musibah Ini Tidak Bisa Dukur Maksudnya Berapa Berapa Tidak Bisa Makanya Kalau Kita Tidak Saling Sama Dan Berinisiatif Sendiri Minimal Saya Bantu Dengan Apa Yang Saya Bisa Seperti Inilah Saya Bisa Nanti Dibagikan Secara Cuma Cuma Rencana Saya Bagikan Untuk Pertama Untuk Di Rumah Sakit Yang Menujukan COVID-19 Ia Berharap Dengan Adanya Bantuan Ini Para Tenaga Medis Bisa Fokus Bekerja Maksimal Meski Begitu Setidaknya Apa Yang Ivan Lakukan Bersama Istrinya Sedikit Banyak Nantinya Diharapkan Bisa Membantu Kinerja Dari Para Melaporkan Saksikan Dan Ikuti Siaran Langsung Istikosa Kubro Likir Dan Doa 19 Kiai Sepuh Bersama Gubernur Dan Forkombimda Jawa Timur Melalui TVRI Jawa Timur Yang Juga Disiarkan Melalui Online Dan Live Streaming Di Berbagai Media Sosial Rabu 8 April 2020 Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Anda masih menyaksikan Jawa Timur hari ini di televisi Republik Indonesia dan saudara sebelum kita lanjutkan Jawa Timur hari ini kita ikuti kemandang asan maghrib untuk wilayah Surabaya dan sekitarnya Allahu Aker, Allahu Aker, Allahu Aker, Allahu Aker. Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih telah menonton 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 Anton salah seorang siswa kelas 11 Jurusan Tata Busana SMKN Di kota Madiun ini mengatakan Pola pembuatan APD dirancang sendiri Oleh pihak sekolah bukan dari provinsi Selain APD siswa dan pihak sekolah juga membuat Masker berbahan dasar kain katun Masker tersebut pesanan wakil wali kota Madiun Indah Raya Yang rencananya akan dibagikan secara gratis Kepada masyarakat yang membutuhkan Saudara di tengah pandemi virus COVID-19 Membuat kegiatan donor darah melalui mobil unit PMI dibatalkan Antusiasme warga untuk mendonorkan darahnya Dalam dua pakan terakhir juga mulai berkurang Akibatnya stok darah di Palang Merah Indonesia Kota Malang menipis Sejak ramainya penyebaran COVID-19 Membuat masyarakat yang biasanya melakukan donor darah Melalui mobil unit saat ini tidak bisa lagi Lantaran mobil unit hingga sekarang belum dapat dioperasikan Sejak dilarangnya berkumpulnya masa oleh pemerintah Alhasil stok darah di PMI Kota Malang mulai menipis Meskipun begitu masyarakat yang ingin melakukan donor darah Masih bisa melaksanakan langsung di kantor UTD PMI Kota Malang Bahkan masyarakat diimbau untuk tidak khawatir Melakukan donor darah di kantor PMI Sehingga tidak ada penumpukan orang banyak Selain itu PMI juga menyediakan alat pengukur suhu tubuh Dan cairan antiseptik Kepala unit transfusi darah UTD PMI Kota Malang Eni Sekar Rengganingati mengatakan Sebanyak 40 persen pasokan darah yang diterima PMI Kota Malang Berasal dari mobil unit Sedangkan untuk warga yang datang langsung ke kantor juga menurun Dibandingkan sebelum adanya wabah COVID-19 Bahkan penurunan mencapai 25 persen Perolehan darah dari UTD Kota Malang ini Ada dua Ada yang di kantor Ada yang di lapangan Yang biasanya kita sebut mobil unit Nah sehingga yang mengadakan MU tadi Pada tidak berani berkumpul Akhirnya membatalkan jadwal donornya Nah ini kan mengancam Ya bukan mengancam ya Menghambat pengumpulan donor darahnya Oleh sebab itu Saya titip pesan kepada seluruh masyarakat Kota Malang Kalau memang tidak bisa berkumpul Karena untuk mencegah Apa namanya Penularan COVID-19 ini Datanglah ke UTD Insya Allah disini tidak sampai lebih 30 Karena pelayanannya kan mengalir Satu dilayani pulang Nanti baru satu Dan kita juga melakukan pencegahan disini Dimana pendonor Begitu masuk ke UTD Harus cuci tangan dulu Sementara itu idealnya Pasokan darah PMI Mencapai 210 kantong darah Untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bahkan rumah sakit di Malang Raya Setiap harinya membutuhkan pasokan 130 kantong darah Dari PMI Kota Malang Dari Kota Malang Arief Mas Bugin melaporkan Puluhan rumah di desa Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember Terendam banjir kemarin sore Hujan deras selama kurang lebih 2 jam Telah mengakibatkan aliran sungai meluap Hingga ke pemukiman penduduk Warga Dusun Gayam Desa Rambi Gundam Kecamatan Rambi Puji Kabupaten Jember Mendadak panik ketika aliran sungai Pembatas antar desa Meluap akibat tidak mampu Menampung hujan deras selama kurang lebih 2 jam Sejumlah warga pun keluar rumah Sambil memantau kondisi banjir Yang datang secara tiba-tiba ini Bahkan Ketinggian air yang mencapai kurang lebih 40 cm Membuat sebagian warga Bergegas untuk mencari batang pohon pisang Untuk menghalau banjir Di rumah mereka Banjir di daerah ini Tidak sekali ini saja terjadi Hampir setiap tahun banjir Selalu menerjang kawasan ini Selain akibat curah hujan tinggi Terjadinya pendangkalan aliran sungai Pembatas desa Jubung Dan desa Rambi Gundam Menjadi pemicu banjir terjadi Ini banjir Karena sungainya itu kurang lebar Kurang dalam Jadi meluap Sampai ke kampungan Mohon Pak Lura, Pak Tinggi Maksudnya itu Bisa Bisa Mengertilah Gimana Bisa Tidak banjir lagi Seperti ini Tidak merugikan Maksudnya itu Orang banyak Diusahakan Sementara itu Pihak desa Rambi Gundam Mencatat Banjir luapan sungai ini Merendam kurang lebih 40 rumah Di sekitar Banteran sungai Maupun di pinggir jalan desa Karena yang dilihat sungai ini Memang Sampah banyak Apalagi yang ada di Depan terminal itu Sampah banyak Sehingga Air meluap Dini tidak cukup Sehingga terlihat banjir ini Jadi akibatnya Kurang lebih 40 kakak Sehingga air masuk Semua di dalam Di dalam rumah Sehingga banyak warga Yang mencari Apa ini Pohon pisang Untuk Menutupi Pintunya itu Meski tidak ada Laporan korban jiwa Warga berharap Pemerintah daerah setempat Melalui dinas terkait Memberikan perhatian serius Agar banjir di kawasan ini Dapat tertanggulangi Dari Kabupaten Jember Sunarto melaporkan Kita beralih ke Bojonegoro Saudara Sebanyak 125 hektare Tanaman padi Di Kabupaten Bojonegoro Rusak Dan terancam pusau Akibat terendam banjir Selama 4 hari terakhir Kondisi ini Membuat para petani Rugi besar Sebab tanaman yang rusak Sudah berumur Rata-rata 85 hingga 90 hari Atau mulai menguning Dan hampir siap Untuk dipanen Tanaman yang rusak Akibat terendam banjir ini Berada di Desa Blongsong Kecamatan Borno Kabupaten Bojonegoro Lebih dari 125 hektare Tanaman padi Yang berumur Rata-rata 85 hingga 90 hari Rusak parah Bahkan Sebagian besar Membusuk Akibat terlalu lama Terendam banjir Kondisi ini Membuat para petani Setempat Terancam rugi besar Kerugian diperkirakan Mencapai ratusan juta rupiah Sebab padi yang rusak Rata-rata sudah Memasuki masa panen Ketua HIPA Kelompok Tani Desa Blongsong Suyono Menuturkan Banjir Merendam tanaman padi Selama 4 hari Sejak Jumat lalu Kondisi ini Kondisi ini membuat petani Menderita kerugian Yang cukup besar Sebab banyak Di antara padi Yang mulai menguning Kini mati membusuk Dan sulit Untuk diselamatkan Selain akibat Curah hujan tinggi Banjir di wilayah ini Juga dipicu Pendangkalan sungai Serta rusaknya Pintu air saluran Irigasi Yang dipenuhi Aneka macam sampah Termasuk sampah kayu Yang menumpuk Di sekitar aliran sungai Kondisi ini Membuat sungai Tak lagi dapat Menampung debit air hujan Sehingga meluap Dan membanjiri Areal pertanian Di sekitarnya Atas musibah ini Petani hanya dapat pasrah Mereka berharap Banjir segera surut Sehingga setidaknya Masih ada sisa tanaman Untuk dipanen Para petani juga berharap Pemerintah setempat Segera turun tangan Dengan melakukan Pengerukan Dan normalisasi sungai Agar banjir serupa Tak lagi terulang Di kemudian hari Dari Bojonegoro Sumali melaporkan Sementara itu Sodara Kodim Tipe A0831 Surabaya Timur Menggelar Bakti sosial Berupa donor darah Kegiatan tersebut Untuk menambah Stok darah Di PMI Surabaya Di tengah wabah Pandemi COVID-19 Ratusan pendonor darah Dari anggota Maupun pegawai negeri sipil Di lingkungan Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Ikut ambil bagian Dalam aksi sosial Donor darah Yang digelar pagi tadi Di Makodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Kegiatan Donor darah ini Sebagai wujud Kepedulian TNI-AD Di jajaran Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Terhadap sesama Dan juga untuk Membantu Pihak PMI Dalam memenuhi Ketersediaan Stok darah Selama pandemi COVID-19 Selain itu Kegiatan ini Juga dilakukan Untuk mengantisipasi Menipisnya Stok darah Yang ada di PMI Surabaya Guna persiapan Bulan puasa Dan lebaran Kegiatan Donor darah Dikodim Tipe A Kodim 0831 Ini Diharapkan Mencapai target 50 kantong Sehingga mampu Memberikan kontribusi Stok persediaan darah Di PMI Surabaya Sejak pandemi COVID-19 Pendonor darah Di PMI Surabaya Berkurang Setiap bulannya Dari target Setiap bulannya 1.000 kantong Darah Namun Hanya bisa Tercapai 500 kantong Darah Komandan Kodim Tipe A 0831 Surabaya Timur Letkol Infateri Faridiyanto Mengatakan Kegiatan ini Sebagai bentuk Kepedulian Prajurit Pada sesama Yang membutuhkan Bantuan darah Dan juga Sebagai bentuk Upaya Dalam Mengantisipasi Kekurangan Stok Darah Di PMI Kegiatan ini Memang Kita Bekerja sama Dari bidang Teritorial Stap Kodim Dengan Paldam Maupun Darang Minpecat Kegiatan Bakti Sosial Yaitu Donor Darah Dengan tujuan Untuk Membantu Persediaan Cadangan Darah Dari Palang Merah Indonesia Karena Adanya Sosial Desensing Akibat Dari Merebaknya Virus Corona Atau Covid-19 Mudah-mudahan Dengan Partisipasi Dari Anggota Di jajaran Kodam 5 Barujayani Ini bisa Membantu Masyarakat Yang membutuhkan Darah Karena Sekarang ini Memang Cadangan Darah Secara Nasional Di PMI Yang kami Terima Informasi Juga Kurang Dandim Tipe A 0831 Surabaya Timur Berharap Kegiatan Donor Darah Ini dapat Menginspirasi Masyarakat Untuk Terus Mendonorkan Darahnya Guna Mengantisipasi Adanya Kekurangan Stok Darah Di PMI Surabaya Yang jumlahnya Menurun Akibat Pandemi Covid-19 Saudara Berikut kami Sampaikan Data Persebaran Covid-19 Di Jawa Timur Yang kami Terima Hingga Pukul 16.00 Waktu Indonesia Barat Dari situs Saksikan dan ikuti Siaran langsung Istikosa Kubro Likir dan Doa 19 Kiai Sepuh Bersama Gubernur Dan Forkopimda Jawa Timur Melalui TVRI Jawa Timur Yang juga disiarkan Melalui online Dan live streaming Di berbagai media sosial Rabu 8 April 2020 Pukul 19.30 Waktu Indonesia Barat Ya terima kasih Anda masih bersama kami Kita lanjutkan Ke informasi Lainnya Saudara Kita berawal Berawal dari hobi Seorang warga Di desa Sidolaju Kecamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Sukses Membudidayakan Burung Perkutut Bahkan Kini Hasil persilangan Burung Perkutut Miliknya Mampu terjual Dengan Omset Senilai Jutaan Rupiah Di halaman Rumahnya Berukuran 10 x 8 meter Inilah Hadi warga Desa Sidolaju Kejamatan Widodaren Kabupaten Ngawi Membudidayakan Burung Perkutut Berbekal Kejeliannya Dalam melakukan Persilangan Kini burung Perkutut Miliknya Yang semula Hanya 6 pasang Berkembang Menjadi 100 pasang Terima kasih telah menonton Terima kasih.